Mana lebih baik tidur dalam keadaan perut kosong atau dalam keadaan perut kenyang? Tonton selain satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya akan membahas masalah perut. Jadi, mana yang lebih baik kita tidur dalam keadaan perut kosong atau dalam keadaan perut yang kenyang? Oke, jadi ini saya ambil dari komuniti di SB30 Health. Nah, buat Anda yang suka ikut polling, silakan nimbrung di komuniti kita di SB30 Health. Jadi, di situ biasanya ada jadwal-jadwal kita bikin polling, kemudian kita share video-video baru. Dari 13 ribu yang vote, jadi ada sekitar 30 persennya memilih tidur dalam keadaan perut kosong. Dan 70 persen, jadi lebih banyak yang memilih dalam keadaan perut kenyang untuk tidur. Kemudian, dari sekian ratus komen, saya akan bacakan yang menurut saya menarik. Ini, dari Penampung Iklan. Tidur kenyang bikin mimpi indah-indah. Kalau tidur lapar, bikin mimpi horor. Anda mimpi apa? Kemudian, ada yang balas nih, ada yang replay. Dari Roni Hidayat 717. Tidak boleh tidur dalam keadaan kenyang. Bisa menghambat metabolisme pencernaan tubuh yang bisa mengakibatkan perut buncit dan diabetes. Oke, saya belum komentar ya. Nanti, sebentar akan saya jelaskan. Kemudian, ada lagi dari HumbleRider6343. Waktu puasa, siang hari pun bisa tidur meski perut kosong. Tapi kalau malam perut kosong, kok sulit tidur ya? Sugestika atau dampak dari kebiasaan? Ya, saya langsung jawab aja nih. Karena kebiasaan. Kemudian, ada dari Badu Otu 4741. Saya biasa, saya biasa mapan, tidur. Hah? Saya biasa, oh, mungkin saya biasa makan, tidur malam 3 jam sebelah makan. Ini gimana sih? Saya biasa mapan, tidur malam 3 jam setelah makan. Kalau agak mepet, 2 jam setelah makan. Nah, intinya dia ini sebelum tidur tidak makan dulu ya. Jadi diberi waktu antara 2 sampai 3 jam. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu bagus. Terus ada dari Sulistiawati6868. Jawabannya adalah perut kenyang. Tunggu sekitar 1 jaman sambil beraktifitas. Kemudian lanjut tidur. Kalau habis makan, langsung tidur. Saat bangun bisa badan gemeteran. Oke, lalu dari Wahyu Nugroho 3090. Tergantung, Min. Kalau pengen pules, ya otomatis jawab tidur kenyang. Tapi kalau pengen bangun cepat, ya tidur perut kosong. Terus ada dulu nih. Cuma Keeper. Bangun 3 pagi buat masak mie karena lapar. True story. Kemudian ada dari Ali7611. Yang bagus, makan sebelum tidur, tapi jaraknya minimal 2 jam. Ya, itu namanya tidak sebelum tidur dong. Sudah ada jaraknya. Kemudian ada dari Dunia Palupi 1099. Perut kosong nggak bisa tidur. Oh, jadi lumayan banyak nih. Ada juga nih. Dari Fanny Salafi. Susah tidur kalau perut kosong. Kemudian ada nih yang jawab dari User XV3JW2OKI6S. Kok bikin nama susah sekali. Batas jam 17. Jam 17 itu jam 5 sore. Stop makan apapun kecuali minum air putih. Good. Ini intermittent fasting berarti ya. Oke, jadi itu tadi komen-komennya. Dan sekarang kita masuk ke penjelasannya. Untuk mana yang lebih baik, saya jelaskan dulu nih. Jadi, mekanisme ketika kita makan makanan. Kan kita kunyah dulu nih di mulut. Masuk makanan masuk mulut. Kita kunyah dengan baik. Kemudian kita telan. Pada saat kita kunyah sampai kita telan. Tidak butuh waktu lama. Kurang lebih sekitar 6 detik. Kita udah telan makanannya. Apalagi kalau Anda yang 1-2 kali kunyah langsung ditelan. Ya. Itu lebih cepat lagi biasanya. Setelah ditelan, di lambung terjadi proses metabolisme makanan lebih lanjut. Atau pencernaan makanan lebih lanjut. Di sana ada HCL. Atau kita bilang jus lambung. Kemudian ada enzim ya. Dengan bantuan dari pankreas. Kemudian ada enzim di sana. Mulailah dipecah. Lemak dipecah. Kemudian protein dipecah. Ingat, kita bisa mencerna makanan dengan baik. Tubuh kita bisa mencerna makanan dengan baik. Kalau suasana di lambung itu asam. Oke. Jadi di lambung itu ada asam lambungnya. Yang namanya HCL. Proses pengosongan lambung itu sendiri. Kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 3 jam. Kalau sudah usia, sudah bertambah usia. Biasanya lebih lama. Kenapa? Karena kualitas asam lambungnya semakin lama semakin menurun ketika sudah usia. Ya. Jadi produksi hidrokloride atau HCLnya semakin menurun. Otomatis mencerna makanannya lebih lama. Itulah sebabnya kita para dokter. Selalu menganjurkan. Makan. Berikan jeda sekitar 2 sampai 3 jam sebelum Anda tidur. Supaya lambung ini kosong dulu nih. Jadi biar dia ke usus dulu. Lambungnya sudah kosong. Baru kita posisi tidur. Posisi berbaring. Kenapa seperti itu? Pada saat berbaring. Tekanan. Jadi posisi saya duduk begini. Misalnya kan saya makan nih. Posisi duduk atau berdiri. Pada saat berdiri atau duduk. Gravitasi ke bawah. Jadi makanan dan cairan atau jus di dalam enzim pencernaan kita ke bawah. Ketika kita mulai rebahan kita posisi tidur. Karena pengaruh gravitasi dia akan mendesak ke atas. Ya. Nah. Untuk orang-orang yang punya masalah acid reflux. Atau bahasa medisnya untuk menyakitnya adalah GERD. Gastroesophageal Reflux Disease. Hindari makan sebelum tidur. Jadi makan sebelum tidur artinya ya. Setelah Anda selesai makan Anda tidur. Seperti itu. Nah. Beri waktu. Beri jeda. Supaya pengosongan lambung terjadi dulu. Jadi. Makanan selesai dicernih lambung. Dia akan menuju ke usus halus. Usus 2 denum dulu ya. Usus 12 jari. Kemudian ke usus halus. Nah. Setelah itu lambung kosong. Anda tidur. Tidak ada masalah. Ketika perut kita kenyang. Penuh dengan makanan. Dia akan mendesak naik ke atas. Apalagi kalau yang. Orang-orang yang mengalami GERD. Katupnya. Valve-nya. Itu namanya LES. Lower Esophageal Sphinx. Pada orang-orang yang mengalami GERD. Katupnya ini mengalami kelemahan. Dan. Reflux makanannya. Yang ada Anda malah. Rasa sensasi terbakar disini. Oke. Itu yang pertama. Masalah dengan acid reflux. Kemudian masalah yang kedua adalah. Anda makan kenyang sebelum Anda tidur. Apalagi orang-orang yang. Biasanya tidurnya jam 12 malam. Jam 1 malam. Jam 12 masih cari makan. Sebenarnya dari tidur malamnya sendiri pun. Tidur subuh sudah ya. Kalau jam 1 kan sudah AM. Itu pun sudah tidak baik. Kemudian Anda tambah lagi Anda makan jam segitu. Ini saya bilang untuk umum ya. Untuk rata-rata. Kalau Anda memang kerjanya shift malam. Ya apa boleh buat. Karena itu memang Anda berusaha untuk kerja. Anda mencari nafkah dari sana. Nah tapi kalau orang-orang yang memang cari. Bukan cari kerjaan. Memang kurang kerjaan ya. Hanya nonton televisi mungkin. Nganggur. Terus Anda tidurnya telat. Tidurnya jam 1 malam. Dan kemudian Anda masih ngemil. Masih makan jam segitu. Dan biasanya yang Anda makan apa? Karbohidrat. Makanan tinggi karbohidrat. Tinggi lemak kan? Oke lah. Tinggi protein. Tapi kebanyakan adalah tinggi karbohidrat. Tinggi lemak. Contoh nih yang jam-jam segitu. Yang Anda sering makan. Jumfood. Kemudian kayak terang bulan. Martabak. Ya. Bukan berarti saya melarang Anda makan itu ya. Silahkan boleh makan sekali. Tapi bukan jam yang sudah. Ya itulah. Sudah larut. Kemudian pada saat kita tidur malam. Itu tubuh kita. Jadi di otak kita ada namanya. Hipotalamus. Ada hipotalamus. Dia akan mensekresikan GHRH. Growth Hormone Releasing Hormone. Kemudian GHRH ini akan merespon lagi ke pituitary bagian anterior. Pituitary anterior. Di sana akan diproduksi namanya growth hormone. Nah. Growth hormone ini bisa diproduksi oleh tubuh kita pada saat malam hari. Ketika kadar gula darah kita rendah. Low blood sugar. Ya. Jadi si growth hormone ini termasuk hormon counter regulatory hormone. Ini pernah saya jelaskan. Mungkin penjelasan lebih lengkapnya Anda bisa cek di video saya yang sebelumnya. Mengenai daun fenomena ya. Jadi ada fenomena fajar. Nah. Di situ ada counter regulatory hormone. Salah satunya adalah growth hormone. Growth hormone ini kebalikannya dengan insulin. Jadi ketika kadar gula darah kita sedang tinggi. Kita habis makan. Yang bekerja adalah insulin. Untuk menurunkan kadar gula darah. Sedangkan growth hormone. Kenapa diaktifnya pada malam hari. Pada saat kita tidur. Pada saat kita tidak mengkonsumsi makanan lagi. Jadi growth hormone ini bekerja untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Entah itu di otot. Entah itu di tulang. Ingat. Otot kita tambah besar. Kita olahraga di siang hari atau di pagi hari. Kemudian otot ini akan bertumbuh. Anak-anak yang akan bertumbuh lebih tinggi. Itu di malam hari. Bukan pada saat kita berolahraga. Bukan pada saat kita makan. Jadi ini semua pentingnya growth hormone. Nah, kalau Anda sering makan malam terus-menerus. Sebelum tidur maksud saya. Makan tengah malam. Midnight meal. Ini produksi growth hormone-nya akan terhambat. Ya, terganggu. Akhirnya akan lebih cepat mengalami aging atau penuaan. Oke. Jadi sebenarnya concernnya ada di dua hal ini. Acid reflux dan growth hormone. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dan agak panjang juga ya penjelasannya. Tapi saya sudah menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Agar Anda semua bisa mengerti. Nah, buat Anda yang masih punya pertanyaan atau masih bingung. Silahkan komen di bawah. Nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan yang bagus. Dan akan saya jadikan materi di video saya selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Salam hebat. Luar biasa. Dan di video kali ini saya akan membahas masalah perut. Ya. Jadi, mana yang lebih baik kita tidur dalam keadaan perut kosong. Atau dalam keadaan perut yang kenyang. Oke. Jadi ini saya ambil dari komuniti di SB30 Health. Nah, buat Anda yang suka ikut polling. Silahkan nimbrung di komuniti kita di SB30 Health. Dari 13 ribu yang vote, jadi ada sekitar 30 persennya memilih tidur dalam keadaan perut kosong. Dan 70 persen, wih banyak. Jadi lebih banyak yang memilih dalam keadaan perut kenyang untuk tidur nih. Makan, berikan jeda sekitar 2-3 jam sebelum Anda tidur. Supaya lambung ini kosong dulu nih. Lambungnya sudah kosong, baru kita posisi tidur, posisi berbaring. Kenapa seperti itu? Pada saat berbaring.